Usai ditinggal Arun tutup usia beberapa waktu lalu pengurus persatuan olahraga biliar Kalimantan Selatan kini mempersiapkan strategi untuk menghadapi sejumlah kejuaraan nasional salah satunya prapon. Dikitawi Arun merupakan pemiliar andalan Kalsel yang selalu sukses meraih medali emas. Dengan wafatnya lelaki 38 tahun itu, Popsi Kalsel mengaku masih optimis untuk tetap mempertahankan tradisi medali emas. Kini mereka telah melakukan mutasi atlet anjar asal DKI Jakarta bernama Suwito, Dinomor Karom, serta GB asal Yogyakarta Spesial Snogger. Keduanya merupakan peraih medali emas di Puan Papua lalu. Kemungkinan kita ada seleksi dari hasil peraih medali di Puan Papua kemarin. Dan sebagainya orang yang kita selalu menemukan di Puan Papua, nomor yang memang harus kita gantikan. Peluangnya sih kita tetap optimis ya. Artinya di nomor saya masih ada di kita mendapatkan medali emas, di nomor nutra juga. Dengan kita mutasi atlet peraih medali emas di Puan Papua kemarin, itu juga optimis. Kita dapat peraih medali emas di Puan Papua kemarin. Sama ada nomor karung, kita juga ada mutasi atlet dari DKI. Itu kita mainkan di nomor karung. Ada tiga nomor itu yang kita optimis untuk menemukan. Selain itu, Popsi Kalsal juga melakukan seleksi atlet kepada peraih medali di Port Proful Sungai Selatan lalu untuk nomor bola sembilan yang ditinggal Arun. Nina Megisari, Duta TV Banjermasin.